La'baik Allahumma la'baik Bagaimana situasi terkini disana saat ini? Uca Biasanya pagisian sore malam beda gak sih suhu udara ataupun hawanya? Iya jadi udaranya tuh kadang agak sedikit berangin ya sekarang agak terasa lah udaranya tuh agak dingin lah agak lebih sejuk lah ya dibandingkan hari-hari sebelumnya tuh bodoh-bodoh panas semua udaranya panas terik matahari terasa sekali Tapi kalau malam itu lumayan lebih sejuk lah ya dibandingkan jam pas ini Nah terus kemudian itu dari sisi cuaca sendiri terus terkait dengan aktivitas dari ibadah haji sendiri dari pantauan Uca seperti apa nih warga Indonesia khususnya calon jemaah yang ada disana? Untuk sekarang kan ya kita kan sudah ada 56 ribu lebih ya jemaah calon haji yang udah tiba di Tanah Suci ini sekarang Terus yang tiba di kota Makkah juga udah lebih dari 32 ribu jemaah jadi udah banyak nih yang beraktifitas di Masjidil Haram pastinya ya Begitu tiba di Jeddah langsung ke Makkah mereka langsung umroh Nah itu kan udah jadi lebih banyak ya yang beraktifitas atau beribadah di Masjidil Haram Jadinya pasti lebih rame karena udah banyak juga jemaah internasional dari berbagai negara udah ketemulah disitu Nah biasanya karena cuaca seperti ini lagi ada yang panas ataupun agak sejuk Jadi kita harus menyiasati nih supaya gimana tetap fit kondisinya tapi bisa beribadah dengan nyaman juga Kita cari waktu-waktunya yang agak tidak panas cuaca teriknya itu Jadi misalkan biasanya jemaah itu mengambil waktu ibadah itu di saat sore ya setelah asar itu sekitar jam 4 sore itu baru mereka menuju ke Masjidil Haram Nanti disana mereka tawaf terus pokoknya beribadah disana sampai biasa sampai maghrib atau sampai isya Jadi kan disitu udaranya udah mulai cuaca udah lebih adem lah ya gitu Gak terlalu panas Cuman emang lebih rame karena ini favorit dong buat yang jemaah lainnya juga gitu gak hanya dari Indonesia ya Tapi memang mostly Indonesia lah yang lebih banyak jemaah itu pasti dari Indonesia Karena kita kan yang pemegang kuota terbanyak ya untuk tahun ini juga gitu Soal per-covid-an gimana? Kalau untuk covid alhamdulillah sejauh ini kita tidak ada yang terkena ya jemaah pantauannya alhamdulillah gak ada Untuk masalah itu masih tetap dipantau jadi kita akan terus dari KKHI dari tim kesehatan Terus memantau para jemaah kondisinya seperti apa kan di tiap kuota tuh ada tenaga medisnya ya tenaga kesehatannya Untuk memantau seperti apa dan tetap kita harus menjaga prokes tetap harus pakai masker Karena itu dia antisipasi untuk tergadinya penyakit menular dan juga bisa menghindari kita dari bahaya ini Kalau cuacanya lagi berangin itu suka ada debunya kan disini Jadi berpasir-berpasir itu yang bikin bisa jadi batuk seperti itu Ya ini aku juga berasa mau batuk padahal gak disana Uca ngomong-ngomong ini dengan situasi keadaan jemaah yang tentu saja ada yang tidak semuanya Apa ya mungkin bugar atau fit setiap harinya Nah bagaimana jika ada jemaah yang tidak selalu bisa ke majidil haram Adakah fasilitas yang disediakan bagi mereka? Oh iya jadi memang dianjurkan untuk para jemaah itu kan tidak memporsir diri Untuk selalu sholat di majidil haram ya Karena kan jarak hotel juga kan sekitar 4-5 kilo ya Walaupun ada transportasi bus lawat tuh yang 24 jam beroperasi Tapi para jemaah juga bisa beribadah tuh di hotel masing-masing Karena syarat hotel disini yang menampung jemaah haji itu Mereka harus punya fasilitas musolah atau masjid Yang bisa menampung jemaah yang dengan jumlah banyak gitu Jadi disana mereka bisa sholat Misalkan tidak sholat di dalam kamarnya ya Karena kan mungkin tinggalnya bersama 4 orang gitu ya Dalam satu kamar Mereka bisa tetap melakukan sholat atau beribadah di hotel itu Karena ada fasilitas musolah atau masjid itu Jadi disanapun juga mereka disiapkan fasilitas untuk berupa kajian gitu ya Jadi ada ceramah-ceramah bersama pemilih ibadahnya Jadi setiap hari mereka bisa mendapatkan materi bimbingan ibadah itu Untuk semakin menguatkan gitu ya Ilmu-ilmunya untuk bagaimana nanti untuk menuju hajinya nanti gitu Jadi biar mereka lebih yakin Oh seperti apa sih harusnya saat berhaji nanti Apa aja sih doa-doanya, bacaannya gitu loh Sunah-sunahnya seperti apa Jadi para jemaah pun jadi lebih yakin gitu kan Seperti belajar gitu loh Kayak menuju hari puncak haji nanti Jadi mereka sudah dapat pengetahuan itu Supaya tidak salah dan supaya jadi mabrur gitu Jadi gak salah nanti Berdasarkan yang dia tahu sebelumnya apa Nanti yang dia lakukan apa gitu kan Masih banyak mungkin simpang siur ya Seperti apa gitu kan Nah disinilah dibikin pemantapan seperti itu Yohana Ini tuh sebenarnya sampai kapan sih proses seluruh rangkaian dari ibadah haji ini? Uca? Ya, jadi proses rangkaian ibadah haji ini kan Kita kan puncaknya itu Yang disebut haji itu adalah saat ngukup di Arafah Ngukup di Arafah itu 9 Julija atau 8 Juli nanti itu Itulah puncaknya Disana jemaah haji itu permulaan rangkaian haji Sekaligus itu puncaknya gitu Jadi disanalah kita akan berdiam diri di saat ngukup itu Disanalah kita berdoa ya Sepanjang dari setelah jurur hingga asar Itu waktu yang paling utamanya lah seperti itu Nah mulailah dari situ setelah hukum Nanti besokannya, malamnya kita bergerak ke Musgalifah Nah ke Musgalifah itu mengumpulkan kerikil Buatuk kerikil itu nanti yang untuk melempar jumroh Nah jadi malam itu kita bermalam di Musgalifah dulu bergerak Nanti setelah lewat tengah malam Baru kita berjalan lagi ke Mina namanya Nah di Mina besok paginya itu Kita sudah bisa memulai lempar jumroh Jadi besok paginya berarti kan tanggal 10 Zulhijjah atau 9 Juli ya Waktu sejak Indonesia ya Nah pas lagi tanggal merahnya itu tuh Idul Adha itu Kalau di Indonesia kan kita yang tidak berhaji kan potong kurban ya istilahnya Nah disini tanggal 10 itu kita sudah bisa Apa mau apa Melempar jumroh Disitulah 3 hari kemudian kita juga melempar jumroh Hari-hari tasrik itu Setelah itu mereka baru melaksanakan yang namanya Tawaf ifada Jadi rangkaiannya tuh bisa sekitar 5 hingga 6 hari lah Rangkaian ibadah hajinya itu Setelah itu baru selesai tawaf ifada itu Mereka ditutup dengan namanya ada tahalul potong rambut ya Namanya ada sebagian rambut yang dipotong Setelah itu mereka lepas dari ihromnya Udah selesai deh Baru deh insyaallah itu mabur gitu rangkaiannya Aduh ya ampun panjang ya Kalau mengingat perjuangan seluruh calon jemaah haji Sampai dengan nanti titik akhir itu benar-benar luar biasa sekali Semoga setelah dilancarkan dan termasuk juga Uca ya Terima kasih loh Uca untuk update-nya Lancar terus ya Semoga nanti pulang ke Indonesia Tetap ya aku pesen ya Jangan lupa Ini tip doa nih ya kan Siap-siap Siap selalu ya Uca Terima kasih ya Nanti jumpa lagi di MG Radio Bye-bye Uca Bye-bye Bye-bye